Pertumbuhan penduduk di dunia kian bertambah setiap tahunnya Tapi pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat tidak diimbangi dengan persebarannya yang merata Tak heran dengan jumlah penduduk dunia yang mencapai 7,7 miliar Terdapat beberapa pulau di dunia yang penduduknya terlalu padat Di antara sekian banyak pulau di dunia berikut 11 pulau terpadat di dunia Salah satunya ada di Indonesia Tapi sebelum menonton videonya sampai akhir jangan lupa buat klik tombol subscribe, share, and like Happy watching! Pertama Santa Cruz del Isolte, Colombia Terletak tidak jauh dari pantai Colombia Santa Cruz del Isolte sebenarnya hanya pulau kecil Yang banyak adalah penduduknya Bayangin aja guys, dengan luas hanya 2,4 hektare Pulau ini dihudi sekitar seribu orang Bukan hanya dipadati manusia, pulau ini juga dipadati rumah warga, sekolah, toko, restoran Bahkan sampai ada beberapa rumah yang dibangun di atas permukaan laut Kedua, Aplei Chow, Hong Kong Dihubungkan dengan jembatan 4 jalur Aplei Chow di Hong Kong jelas lebih padat dari Santa Cruz del Isolte Dengan luas hanya 1,32 km persegi Pulau kecil ini dihuni oleh nyaris 90 ribu penduduk Karena lahan terbatas, kebanyakan penduduk tinggal di apartemen Meski begitu, Aplei Chow merupakan pusat bisnis sekaligus hiburan Gak heran kalau banyak turis yang melancong ke tempat ini Ketiga, Pulau Bungin Indonesia Alih-alih Pulau Jawa, Pulau Bungin justru yang mendapat julukan pulau terpadat di dunia Ini dikarenakan di pulau yang terletak di kabupaten ala Sumbawa Nusa Tenggara Barat ini Perbandingan penduduk dengan luasnya sangat jomplang Dengan luas hanya sekitar 8,5 hektare Pulau ini didiami 3.500 penduduk dengan jumlah ideal seharusnya 800-1.500 penduduk Keempat, Pulau Migingo, Kenya Awalnya tidak ada yang tertarik tinggal di pulau perbatasan antara Kenya dan Uganda ini Hingga seorang pelayan mendirikan rumah di pulau ini pada tahun 2002 Dan siapa sangka guys, pulau dengan luas setengah lapangan bola ini justru menyimpan berkah bagi nelayan tersebut Bagaimana tidak setiap malam tangkapannya selalu banyak dan akhirnya membuat penduduk lain memutuskan untuk pindah Sekarang ada sekitar 200 orang tinggal di pulau Migingo Lengkap dengan rumah-rumah mereka Bahkan pemerintah Kenya dan Uganda pun berebut untuk mendapatkan pulau ini Kelima, Fediut Senegal Memiliki luas 0,15 km persegi, Fediut terletak tidak jauh dari Petit Cod of Senegal Dan hanya dihubungkan dengan jembatan kayu Meski kecil, pulau ini dihuni oleh sekitar 9.000 orang yang membuat pulau ini jadi begitu padat Satu hal yang menarik dari pulau ini adalah hampir seluruh permukaannya dipenuhi cangkang kerang Hal ini disebabkan karena hampir seluruh penduduk menggantungkan hidupnya dari kerang laut Jadi gak heran kalau pulau ini gak hanya penuh dengan manusia tapi juga penuh dengan cangkang kerang Keenam, Pulau Mel Maladewa Pulau Mel merupakan ibu kota Maladewa Dan sama seperti kebanyakan ibu kota lainnya guys Pulau satu ini juga penuh manusia Sekedar informasi aja guys Pulau ini memiliki luas 1.952 km dengan populasi sekitar 90.000 jiwa Sayangnya berbeda dengan pulau Aplei Chao yang jadi pusat bisnis dan hiburan Pulau ini justru jadi langganan banjir setiap tahunnya Ketujuh Ebay Kepulauan Marshall Tidak seperti kebanyakan pulau indah dengan kehidupan menyenangkan Pulau Ebay justru dipenuhi kesedihan Pulau Ebay merupakan rumah bagi pengungsi Mereka meninggalkan tanah mereka di Bikini Atoll dan Rongelab Atoll Setelah Amerika Serikat mengubah tempat tinggal mereka jadi tempat uji coba nuklir Sekarang ada sekitar 15.000 orang yang tinggal di pulau seluas 0,360 km persegi ini Kebanyakan dari mereka masih muda, pengangguran, dan terpaksa tinggal di pulau yang kotor 8. Ilha de Mochambique, Mozambique Dengan luas hanya 1,5 km persegi, kamu gak akan menyangka jika pulau ini dihuni oleh sekitar 54.000 orang Ilha de Mochambique sendiri merupakan pulau yang kaya akan sejarah beserta peninggalannya yang berasal dari abad ke-16 Jika kamu memiliki kesempatan berkunjung ke tempat ini, kamu bisa mengunjungi benteng Portugis, gereja, dan museum-museum yang siap menceritakan kisah pulau padat ini di masa lalu 9. Manhattan, New York Dibandingkan dengan pulau-pulau sebelumnya, Manhattan di New York jelas merupakan yang paling maju sekaligus paling ramai Bayangin aja guys, dengan luas hanya 59,47 km persegi, pulau ini merupakan rumah bagi 2 juta orang Juga merupakan rumah bagi tempat-tempat menarik seperti Times Square, Central Park, Empire State Building, dan Grand Central Station 10. Pulau Salset, India Kamu mungkin asing dengan pulau Salset, tapi bagaimana dengan nama Mumbai? Kalau dengan nama ini kamu pasti kenal ya guys Wilayah Mumbai berada di pulau Salset yang merupakan salah satu pulau paling padat di dunia Pulau ini hanya memiliki luas 619 km persegi yang sebenarnya cukup luas untuk dihuni beberapa ribu orang Masalahnya, penduduk pulau ini mencapai 15 juta jiwa dan akan terus bertambah tiap tahunnya 11. Central, St. Louis, Paris Pulau ini merupakan salah satu pulau alam yang dimiliki oleh Sungai Sein Dulu pulau ini merupakan tempat untuk mengembala ternak Sekarang pulau yang hanya memiliki luas 0,11 km persegi ini memiliki populasi 3.000 jiwa Meski padat, pulau ini bukanlah tempat kumuh atau menyedihkan Kebalikannya, pulau ini justru dipenuhi rumah-rumah berkelas, restoran, serta pertokohan yang berjajar rapi Itulah guys, 11 pulau terpadat di dunia Kalau kamu ada info menarik lainnya, kamu boleh share di kolom komen Semoga bermanfaat and bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!